Intro Tribuners pasti tahu bahwa air kelapa memiliki segudang manfaat kelihatan. Banyak penelitian membuktikan bila minum air kelapa sangat menyehatkan tubuh apalagi bila dikonsumsi saat pagi hari. Bahkan air kelapa juga diperlukan untuk berbagai kondisi kesehatan seperti gangguan pencernaan, diaris, serta mengembati sakit kepala. Air kelapa sangat membantu untuk menjaga tubuh terhindar dari dehidrasi, memulihkan energi, dan mengatur keseimbangan asam dalam tubuh. Air kelapa juga diketahui dapat menurunkan tekanan darah, mengonsumsinya secara rutin juga akan membuat kulit tribuners berkilau alami dan mencegah tanda penuaan dini. Namun perlu diketahui bahwa di luar segudang manfaat kesehatan yang ada, ternyata terdapat efek samping yang akan ditimbulkan jika terlalu banyak mengonsumsi air kelapa. Mengutip dari blog tribunjualbeli.com berikut efek sampingnya. Yang pertama, bukan minuman yang ideal untuk atlet. Salah satu manfaat yang bisa dirasakan setelah minum air kelapa adalah meningkatkan energi, namun minuman ini tak direkomendasikan untuk atlet. Jika merasa dehidrasi setelah beraktifitas, minum air putih lebih dianjurkan karena jumlah natrium dalam air kelapa lebih banyak. Dibandingkan dengan minuman energi, air kelapa memiliki kandungan karbohidrat yang rendah, tetapi memiliki kandungan kalium yang lebih tinggi. Kedua, kalori dalam air kelapa. Air kelapa tidak mengandung banyak gula, namun hanya mengandung sedikit kalori. Inilah alasan menyebabkan mengapa sebaiknya air kelapa tidak diminum terlalu banyak. Air kelapa juga mengandung gula dan elektrolit alami. Dalam 30 ml air kelapa, terdapat 5,45 kalori dan 1,3 gram gula. Ketiga, tidak baik bagi orang yang rentan dengan alergi. Air kelapa juga dapat menyebabkan reaksi alergi bagi orang-orang tertentu. Untuk itu, memang sebaiknya berkonsultasi ke dokter bagi tribuners yang memiliki alergi terhadap makanan atau minuman tertentu. 4. Memiliki sifat diuretik Air kelapa memiliki sifat diuretik, dengan kata lain jika terlalu banyak dikonsumsi akan menyebabkan frekuensi buang air kecil akan lebih sering. Meskipun sedikit air kelapa memiliki sifat menghidrasi, terlalu banyak meminumnya dapat mengganggu kesehatan. 5. Menyebabkan ketidaksembangan elektrolit Tandungan kalium yang tinggi dari air kelapa memiliki manfaat yang baik. Namun dengan alasan yang sama bisa menjadikan air kelapa merugikan kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan. 6. Bertindak sebagai laksatif Minum air kelapa terlalu banyak dapat memiliki efek laksatif pada sistem pencernaan. Pendati segar, air kelapa adalah pencahar alami dan akan tidak cocok untuk beberapa orang yang mengalami masalah dengan frekuensi buang air besar. Dengan demikian, sebaiknya membatasi konsumsi air kelapa supaya manfaatnya tetap optimal. Terima kasih telah menonton!